Jendral Andika Perkasa jawab TKTK soal masa depannya usai pensiun dari TNI. Panglima TNI Jendral Andika Perkasa menjawab TKTK petualangannya ke depan setelah memasuki masa pensiun pada tanggal 21 Desember tahun 2022. Andika Perkasa merasa bahwa dirinya masih muda sehingga akan tetap produktif setelah pensiun nanti. Ia juga memastikan akan menyampaikan arah petualangannya ke depan setelah benar-benar resmi pensiun dari TNI. Ketika ditanya perihal produktivitas dalam hal apa setelah pensiun nanti, Andika hanya menjawab secara diplomatis. Ia mengatakan, produktivitas yang dimaksud adalah dalam hal bekerja. Survei Litbang Kompas awal tahun memasukkan nama mantan kepala staf Angkatan Darat, KSAD, itu sebagai tokoh yang mempunyai peluang maju sebagai calon presiden. Nama Andika Perkasa masuk ke dalam salah satu tokoh yang berpeluang dipilih menjadi capres pada Pilpres 2024. Meski elektabilitas Andika baru dikisaran 2 persen berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden pada medio 17-30 Januari tahun 2022 lalu, tetapi elektabilitasnya masih lebih unggul dibandingkan tokoh lain. Sebut saja ex-Panglima TNI Jenderal Purnawirawan, Gatot Nurmantio, 1,4 persen, dan Menteri BUMN Erick Thohir, 1,1 persen. Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Mahfud MD, 1,1 persen, bahkan Ketua DPP PDI Perjuangan yang sekaligus Ketua DPR, Puan Maharani, 1 persen. Selain itu, nama Andika Perkasa diketahui sempat masuk dalam bursa bakal capres Nasdem. Walaupun demikian, akhirnya Partai Besutan Surya Palo itu mengusung Anis Baswedan. Terima kasih telah menonton!